Intro What's up everybody Assalamualaikum Wr Wb Jadi di video kali ini Aku pengen review Review tas kamera Jadi tas kamera ini merek Quarzel Steady Pack Maksud dan tujuan video ini adalah membantu temen-temen Yang lagi nyari tas kamera Tapi kan biasanya zaman sekarang Lebih gampang nyari online Cuman gak enaknya kalau misalnya nyari online kan Tidak bisa Mencoba dulu Jadi takutnya kan tidak pas Tujuan selanjutnya adalah Membuat para produsen tas kamera Untuk membuat tas kamera yang ramah Videografer Ceritanya kemarin adalah Pengen nyari tas kamera Dimana bisa melindungi gimbal kamera juga Jadi tas kameraku yang lama tidak ada Tidak ada tempat gimbalnya Dan itu kadang nyusahin Soalnya biasanya gimbalnya aku taruh di tempat laptop Yang mana habis itu berarti aku tidak bisa membawa laptop Dan itu kan karena bukan tempat gimbal Itu terbiasa aman Kalau misalnya ada tempat gimbalnya khusus gitu loh Soalnya kan karena tempat laptop Dimasukin gimbal Dia masih bisa gerak-gerak Masih bisa apa Dan lain sebagainya Tidak terlalu nyaman aja Dan karena biasanya Tempat laptop adalah di belakang Paling kamera yang deket sama punggung Kadang tuh Beberapa bagian gimbalnya tuh Ada yang ganjel di punggung tuh Gak enak Berawal dari Keresahan Pas nyari tas kamera Aku gak yakin Ada beberapa tas kamera yang Ketika kita pakai keyword Tas kamera Yang tas kamera gimbal gitu misal Berharapnya nemu tas kamera Yang ada tempat gimbalnya Itu rata-rata Bahkan si penjualnya sendiri pun Tidak tahu Gimbal apa aja Yang bisa dimasukin ke Tas kameranya itu Aku Soalnya pernah gini Ada tas kamera yang ketika digambarin Ada gimbalnya Maksudnya itu ada tempat Gimbal-gimbal bisa dimasukin situ gitu loh Dan itu Aku lihat komenannya Ada yang bilang gini Kirain gede Ternyata Cuman pas buat Kalau pakai gimbal HP Jadi gimbal HP itu kan Lumayan kecil kan Ternyata ketika dia nyoba pakai Yang gimbal kamera yang dia masuk Tidak bisa Tidak bisa muat Di bagian yang Tempat gimbalnya itu Nah Akhirnya Tidak jadilah beli itu Terus review 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 Akhirnya nemu yang Kayaknya nih cocok nih Terus memberanikan diri buat Beli Harganya 500 ribu Kembali dikit Nah pas dicoba Alhamdulillahnya Pas Nah jadi Kalau misal Temen-temen punya Gimbal mirip Kayak punya aku Atau seukuran Dengan punya aku Yang Aku pengen Bener-bener Review-nya tuh Kita ukur Jadi Gimbal yang aku pakai Disini adalah Zhiyun Webel S Dan itu aku coba Ukur Penampangnya Dia Ukuran Lebarnya Adalah sekitar 21 cm Dengan Tinggi Di kisaran 31-32 cm Terus Habis itu Di Tasnya ini Dia ada Dan ini adalah Kompartemen yang diklaim Sebagai tempat Gimbalnya Terus Kita coba Kalau misal Gimbalnya Kita masukin Ke Sini Kalau dari Ukurannya Kalau dari ukurannya Dia pas ya Segini ya Maksudnya bisa masuk ya Dan dia Udah dilengkapin Dengan Kayak Velcro Buat Securing Securing Apa sih Mengamankan Gimbalnya Jadi Insya Allah Udah Udah aman Dan bisa bawa Gimbal dengan tenang Terus Buat tipe Gimbal lain Ini aku coba Ukurin Si kompartemen Gimbalnya Dia punya Tinggi Sekitar 40-41 cm Dengan lebar Sekitar 28-29 cm Jadi Kalau misal Kalian Mau beli Yang tipe Quarzel Steady Pack Ini Pastiin Gimbal kalian Masuk di ukuran Tadi Terus Sekalian Saran juga Ketika mau beli Tas kamera Pastiin Dia punya Pengaman ganda Pengaman ganda Jadi Tas kamera Tas kamera Itu kan Dia pas Hampir semua tas ya Pasti ada Resletingnya Ziplinenya Nah Ziplinen ini Ada Ada kemungkinan Suatu saat rusak Pasti pernah kan Punya tas yang Ziplinenya rusak kan Nah Di 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 tas kamera itu Kalau bisa Ada Dia kayak Pengait Kancing Dia kancing Yang Kan banyak tuh Tas-tas yang Dia bisa ada Pengaitnya kayak gini Nah Fungsinya Fungsinya adalah Ketika suatu saat Ya Berharap aja Nggak Nggak bakal terjadi sih Ketika suatu saat Si tasnya ini Ziplinenya putus Dia tidak langsung Buka Soalnya tas kameraku yang lama Tidak ada pengaman kayak gitunya Jadi ketika Suatu saat Ziplinenya Putus Lagi naik motor Atau apa Dia bakal Langsung kebuka Jatuh Horor nggak Oh iya Kalau buat dalemnya Dia Bisa di tengahnya Kayak bentuk huruf T Kayak gini Keliat ada juga beberapa orang Yang Walaupun tidak ada kompartemen gimbalnya Mereka naruh gimbal mereka Di tengah Dengan bentuk T Kayak gini Sama yang terakhir Adalah tempat laptopnya Jadi buat produsen tas Aku kasih tau Zaman sekarang Laptop itu udah banyak yang gede-gede Terutama laptopnya Fotografer dan videografer Karena mereka pakai laptop Dengan layar yang Tidak puas Dengan 14 inch doang Jadi 15 15,6 17 inch Jadi kalau bisa Bikin kompartemen laptopnya Juga yang agak gedean dikit Dia bisa handle Gede laptop Dengan gede Sekitar 15,6 inch Aku pakai Asus TUF A15 Dan itu muat disini Baiklah kayak gitu aja Aku tidak taruh link Pembelian apapun Karena ini tidak Disponsori oleh siapapun Jadi kalau misal kalian Pengen cari laptop Pastiin yang dia Nyantumin Ukurannya juga Dan kalau kalian Kebetulan pengen tas Yang sama kayak gini Kalian bisa cari Di marketplace Kesukaan kalian Tidak harus Sama dengan Yang aku Tempat yang aku beli Bisa pakai Keyword Tas kamera Gimbal Atau Kalau enggak Kalau mau spesifik Ya aku harizel Steady pack inilah Kayak gitu aja video kali ini Semoga membantu Temen-temen yang lagi Nyari tas kamera Like kalau suka videonya Dislike dua kali Kalau misal gak suka Sampai jumpa di video Selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya